Kita sebagai pelayan, jadi kalau kita sebagai pelayan kita mengambil sikap melayani orang tersebut, menomorsatukan orang tersebut, bukan untuk kepentingan kita. Maka bisa terjadi dalam situasi seperti ini, karena orang kesulitan, orang tingkat stres tinggi, kadang-kadang tidak berlaku normal, dalam arti mungkin menjadi lebih cerewet dan seterusnya. Jangan kita ikut-ikutan marah, tapi kita harus mengambil sikap yang baik, mengerti mereka, mengerti situasi mereka, dan melayani dengan sabar. Walaupun secara manusiawi mungkin kadang-kadang kita mulai jengkel juga, mulai terpancing marah, tetapi harus mengambil sikap, ya kalau yang paling luhur ya sikap Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Banyak orang yang melayani Banyak orang yang melayani Banyak orang yang melayani Banyak orang yang melayani Menjadi saksi Banyak orang yang melayani Menjadi saksi Yang akan menerima manfaat adalah Mereka semua yang sudah terdata disini Dengan bantuan Pak RT saat kami kajian Jadi sekali lagi Bapak ibu bagi kakak Nanti akan dipanggil namanya Lalu masuk ke sini Tanda tangan Lalu serah terima Setelah itu Bapak ibu masih akan lagi Diambil data lanjutan Yakni semua anggota keluarganya akan kami catat satu-satu Setelah itu Setelah itu mungkin ada tiga empat orang Nanti akan kami wawancarai secara khusus Untuk mengevaluasi Apakah bantuan yang kami berikan Ataupun caranya kami memberikan bantuan itu sudah tepat Atau perlu kami perbaikan Saksi 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 Terima kasih telah menonton!